Halo guys balik lagi dengan gue Ong 90 dan di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi untuk story of season pioneers of olivetown dan ini kita udah di tanggal 3 ini kita bakalan kemana dulu nih kita ini tempat ayam udah kita perbaikan juga di episode sebelumnya jadi kita mungkin bakalan ngebuat rumah tapi ngebuat rumah itu kalau nggak salah kita butuh 20 kayu kita tebang dulu aja kayunya Oke kita tebang pohon dulu semoga aja untuk stamina nya ini cukup sekali lagi Oke nice kita udah dapat 20 jadi kita langsung ke ini aja ke tukang kayu oke tukang kayu ada di ini kalau nggak salah ini tukang kayu guys kita coba lihat dulu nah ya bener tukang kayu kita coba yang atas yang atas itu kita di oh ini udah kita buat jadi nggak perlu kita pilihan yang kedua yang kedua itu oh ini untuk memperluas ini guys kandang ayam kita dan India butuh 2000 gold sama 20 kayu sedangkan gold kita masih 1920 jadi belum bisa kita oke jadi kemungkinan besok baru bisa guys soalnya kita udah ada ngejual barang juga supaya uangnya cukup ini sisa stamina kita juga sebenernya udah nggak cukup tinggal satu jadi kita coba keliling-keliling aja siapa tau aja ada barang-barang yang bisa kita ambil nah sambil ketemu juga nih bocil enggak tahu namanya siapa nih bocil terus kita kenalan juga samanya ini ini bocil-bocil mainnya disini guys ada taman bermainnya gitu ada tiga bocil disini ini kita bisa main nggak sih oh bisa guys tapi cuma duduk doang nggak bisa diayunin nggak bisa kalau misalkan yang ini kita coba naik oh yang ini nggak bisa kita coba ke atas ini kayak kita nggak pernah kesini guys apa nih ini nggak tau ini tempatnya siapa oh ini tempatnya bocil yang tadi ini ada ada adeknya juga oke terus ini dia bapaknya oke kita keluar aja oke jadi mungkin kita bakal langsung tidur tapi sebelum tidur kita masukin dulu nih ayam kita mana nih ini kandangnya bisa dipindah sih tapi untuk sementara nggak usah dulu aja oke masuk 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 udah masuk mungkin dan kita langsung tidur aja guys ini nggak enak banget kalau misalkan rumah kita masih tenda ini kita harus ngebangun rumah biar kita nantinya juga bisa dapat dapur kayaknya guys kita tidur nah si mayornya datang lagi oke oke ada gambar anjing mungkin kita disuruh pelihara anjing atau kita mau dikasih anjing guys oke oke kita lihat kalender dulu dan besok itu tanggal 5 ini nggak tahu ulang tahunnya siapa dan nggak bisa dilihat juga mungkin nanti kita bakal kasih hadiah ke orang yang mirip di fotonya ini nggak tahu siapa namanya oke sekarang uang kita udah ada 3635 jadi udah cukup untuk ngebangun rumah tapi sebelum kita kesana ini masih jam 6 mungkin kita ini nggak bisa dipanen kah oh ini pohon guys masih tapi masih tumbuh kecil gitu sebelum kesana kita siramin aja lu untuk turnip kita kita masih punya bibit potato juga disini 9 dan mungkin kita bakal langsung tanam aja tapi yang ini oke kita tanam aja juga disini untuk potato nya kita kasih jarak oke ini semua tanaman kita udah kita siram terus tinggal ini aja guys kita keluarin ayam ya keluar 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 oke nice kita ini dulu sakura nya kita belay belay dan telur kita ambil oh jadi gampang banget guys kalau misalkan ayam itu nggak perlu kita kasih makan dan loaf nya udah satu untuk telurnya itu bintang satu nggak perlu kita kasih makan kalau misalkan ayam jadi yang perlu kita kasih makan itu kayaknya cuma ini guys sapi oke kita langsung aja ke tukang kayu ya udah buka dan hari ini tutup kah oke kita lihat disini kayaknya ini tutup gitu guys wah ya bener ini tutup jadi kemungkinan kita bakal besok aja untuk membuat rumahnya dan disini kita coba keliling dulu ini kita lihat barang yang bisa kita beli ini ada pancingan baru dan wah gimana caranya ngebuat papan ya ini bisa kita upgrade mungkin untuk kapak kita tapi dia butuhnya ini guys tiga papan sama tiga besi tapi kita nggak cara ngebuatnya gimana coba ini ini untuk tas kita prioritas kita ke ini dulu kita ngebuat rumah aja dulu baru habis itu kita upgrade bareng-bareng kita satu-satu oke mungkin kita bakal langsung balik aja oke kita bakal kesini aja soalnya disini itu ada tambang nah ini mumpung stamina kita masih banyak guys kita buka aja ini kita coba gimana caranya supaya bisa ngebuat contoh aja misalkan batu oke kita drop nah terus ininya kita pukul biasanya gitu guys bisa nggak nih wah nggak bisa gimana caranya supaya bisa ngejadiin batu ya nggak bisa guys kita masuk oke ini tempat tambang kita nambang dulu ini batu doang guys kita masuk aja ini udah ada tangga turunnya oke ini apa nih kita turun lagi ini bisa kita turun lagi kah kita langsung turun aja soalnya biasanya semakin dalam semakin bagus untuk ini guys untuk tambangnya nah itu dia kita lihat disini oh dapet apaan tuh oke lumayan terus disini kita cari tangga turunnya dimana wah nggak ada ini kita cari tangga turunnya mana nih ya sih udah nggak ada nih guys nah ini dia tangga turunnya dan kita coba turun lagi ini bisa kita cangkul nggak sih untuk tanahnya wah nggak bisa sepatu aja bisa dicangkul oke kita turun lagi disini ada 3 tempat ini kita pukulin yang ini aja mungkin stamina kita kita sisain untuk nebong pohon sama nyambutin rumput matungnya rumput oke ini kita naik aja soalnya udah nggak ada mungkin untuk palu kita ini belum terlalu bagus guys untuk nambang jadi dapetnya cuma yang biasa aja oke kalau di ini tempat nambang kayaknya waktunya nggak jalan ya kita coba masuk lagi oh jalan masih tetep jalan kirain nggak jalan lagi guys oke untuk hari ini kita coba mancing dulu habis mancing ini ini kayaknya sih untuk airnya ini ngebak dia guys kayaknya sih ngebak gitu warnanya nggak kayak warna air dan kita coba ini aja untuk nebong pohon kita ambil bisa nggak oh nggak bisa kita coba mancing dulu aja kita mancing di pantai kita sendiri nah ini bisa mancing nggak sih oh bisa kita mancing dulu guys wah dapet wah stop 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 oke kita tarik lagi op op wah ini susah sih wah lepas guys kita coba sebelah sini ini oke kita tarik op dulu op wah ini sih susah guys ini oke kita dapet kita tarik aja ini kayaknya oke kalau biru baru kita tarik nah ini kalau biru dia oke hijau agak berat oke gue tau caranya dan sekarang kita dapet apa nih kenapa nih 32 cm dan dia bintang 2 jadi kalau misalkan biru baru ditarik kalau misalkan hijau itu agak berat dan merah itu nggak bisa ditarik guys ini kita coba lagi nah ini masih oh merah merah nah ini biru belum misalkan biru itu dia oke kita hijau kita stop dulu merah agak kita tarik dan biru kita tarik stop dulu oke udah biru nice kita dapet wah dapet udang 31 cm kita coba sebelah sini lagi oke nice kita dapet udang lagi 35 cm dan langsung aja kita jual guys soalnya bentar lagi bakal ada yang ambil barang ya kita jual ini jangan batunya juga jangan nih gak tau ini apaan kita jual aja ikan ikan cuman dapet ini guys telur lah kita jual jadi kita dapet tambahan 409 gold oke lumayan lah dan kita sini tebang-tebang pohon aja untuk sisa stamina nya oke kita tinggal masukin ayam stamina kita udah tinggal satu nih mungkin kita udah naju untuk hari ini terus kita tinggal tidur aja ini bisa diserem lagi gak sih oh gak bisa ini cuman satu hari kayaknya satu kali biasanya itu dua kali guys kalau di story of season yang lain gak ini cuman satu kali kita tidur ya oke jadi kita hari ini bakal ke tempat ini buka gak sih untuk ini ya eee tukang kayu nya kita siramin dulu abis kita siramin tanaman kita langsung aja ke tempat tukang kayu okay guys kita langsung ke tempat tukang kayu aja ini tanaman sama ayam kita udah kita urus juga kita langsung ke sana aja wah kenapa nih oke nih gak tau siapa kita kita disuruh ada tiga pilihan nih guys kita coba yang atas aja dah ini gak tau mayor ngomong apaan ini masih pada tutup juga kita coba kesini udah buka kah oke bentar lagi dia bakal buka nah udah kita pilih yang ini dan kita udah punya 20 kayu terus sama 2000 gold kita langsung bangun aja ya akhirnya guys ini kita udah punya rumah kita gak bakal tidur di tenda lagi dan kita bakal cek juga di ini dalamnya gimana kita sekarang udah punya dapur dan kita bisa masak ya oke apalagi nih kita bisa pelihara anjing juga oke jadi tenda kita nih udah gak ada udah diganti sama rumah kita coba masuk aja langsung oke kita juga bisa taruh perabotan ada lampu terus kita ada kamar mandi ada dapur juga oh ini sih bagus banget guys kita pertama kali ngebuat rumah ini langsung dapat WC biasanya itu kita dua kali atau tiga kali upgrade dulu untuk bisa ngedapetin toilet tapi disini ini kita ngebangun dengan 2000 gold aja udah dapat dapur sama ini kita jadi gak perlu mungkin ini kita ada resepnya juga dimasaknya dari apa nih dari dari telur doang kita coba masak ini telur goreng oke kita masak guys wah ini masakan pertama kita oke kita coba lagi disini gak ada dan mungkin peralatan dapurnya nanti kita bakal beli ini kulkas kah oh iya bener ini kulkas jadi kita bisa taruh makanan kita taruh aja ah ini kita bawa sepeto aja stamina kita berkurang dan level 2 untuk memasak kita coba mandi ini biasanya kalau mandi atau ini ke toilet itu nambah stamina guys nah itu dia disini tempat tidur kita ini untuk ganti-ganti baju karena kita belum punya kostum baru jadi gak ada yang bisa kita ganti kalender disini ini mungkin kita nanti bakal beli perabotan juga oke ini masih banyak kostumnya jadi kita keliling-keliling dulu aja oke ini kita ada di mana nih ada rumah besar gitu guys kita coba masuk oke gak tau itu apaan kita coba cek-cek disini oh ini tempatnya si mayor guys kita coba ngomong dulu kita coba cek-cek disini ini apaan oke kita coba cek oh oke oh ini kayak semacam ini guys kayak semacam papan quest gitu dari penduduk jadi kalau misalkan kita menuhin permintaannya kita bakalan dapat hadiah dan ini disini ada hadiah 300 gold kalau misalkan kita bisa ngebuat ini tapi ini cara ngebuatnya gimana ya ini kita mungkin bakal cari tahu nanti untuk membuat papan itu gimana kemungkinan ada alatnya atau kita beli alatnya ini masih belum tahu tapi kita nanti bakal cari tahu aja ini kita oke ini yang jelas ini papan quest ini wah bagus banget sih untuk penghasilan tambahan terus disini ada apa nih kita cek ini kayak apa nih bisa kita ambil kah wah ini ini hadiah nih guys atau ini untuk hadiah dari apa tapi kita bisa bisa ambilin semua ini kita ambilin semua aja semoga aja emang ini hadiah buat kita ya terus kita dapat meja juga dan ini gak bisa diambil oh tas kita ini kepenuhan guys tapi nanti kita bisa ambil balik atau ini kita oke gak usah kita balik aja oke ini kita jualin dulu ini kita bisa jual terus kalau misalkan ini gak perlu kita jual ini kita belum punya sapi jadi kita jual aja biar gak terlalu menuhin tas ini wah ini satunya mahal juga nih guys kita coba lihat dulu ini satu bijinya itu 100 jadi kalau misalkan kita jual 16 semuanya jadi 1600 terus ini gak tahu gunanya apaan ini kita buang aja dulu dan oh ini kita bakal tanam ini mungkin kita bakal taruh untuk dekorasi dirumah jadi sementara itu aja dulu oke oke guys jadi sampai disini aja untuk episode kita kali ini dan klik tombol like nya kalau misalkan kalian suka dengan videonya gue Awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye